Bahwa kejenuhan itu datangnya perlahan-lahan, merayap. Dan kadang-kadang orang yang merasa jenuh itu juga tidak sadar bahwa dia sudah masuk dalam kejenuhan. Ya, prosesnya sangat panjang. Seperti Anda menanam pohon kelapa. Silahkan Anda tongkrongi, pelototin pohon kelapa. Anda tidak merasakan pertumbuhannya. Ya kan? Seharian silahkan apa yang bergerak, tidak terlihat pertumbuhannya. Tapi ketika Anda tinggalkan ke Jakarta 10 tahun kemudian, apa yang Anda dapatkan? Pohon kelapa itu sudah tinggi. Nah, kejenuhan juga datangnya merayap perlahan-lahan. Sampai kita yang sebagai pelakunya tidak menyadari itu adalah kejenuhan. Tapi gijalah-gijalahnya bisa ketahuan. Dalam kehidupan rumah tangga sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran. Waktu pengantian baru kan bukan main sononya kan. Bukan main mesranya kan. Kemana yang? Begitu sudah 10 tahun kemana nyok? Seperti itu. Itu mulai terjadi pertengkaran, kesalahpahaman. Ya, suami sudah sering makan di luar. Lebih senang berserang kerama dengan teman-teman di luar daripada kita bermesra dengan istri. Itu akibat kejenuhan-kejenuhan. Lalu kadang-kadang komplainnya itu kepada hal-hal yang enggak ada sanggup pautnya. Yang alasannya masakannya enggak enak. Yang kadang-kadang tertuduh dia tidak bisa mengurus anak-anak. Dia tidak sadar semacam itu. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, makanya di suatu perusahaan itu ada psikolog yang memantau hal semacam-macam itu. Apalagi perusahaan besar ya, mesti ada psikolog yang, staff yang ahli psikologi melihat perilaku para pegawai-pegawai yang ada sekitarnya. Kemudian, psikologi kejenuhan ini kita simpulkan saja dimulai dari rutinitas. Karena kita tenggelam dalam rutinitas. Apalagi itu bekerja di kantor. Kita menghadap Tuhan saja sehari lima kali. Dan kita lakukan setiap hari. Selama sekian puluh tahun. Apa yang terjadi? Karena itu-itu saya terus menerus dalam rutinitas. Kualitas sholat kita pasti menurun. Sudah mulai sholat kita sambil ngelamun. Betul enggak? Sampai-sampai kita lupa rokaatnya dapat berapa nih. Betul enggak empat rokaat. Dia bingung. Tiga atau empat? Tiga atau empat? Seperti itu. Kadang-kadang dalam sholat tidak berpikir sendiri. Ngitung hutang kita. Ngitung. Mikirin sawah kita. Mikirin kantor kita. Ketika kita sedang menghadap Tuhan. Nah makanya pekerja kita juga bisa datang ke kantor atau pikirannya di rumah. Atau dia mikirin pribadinya kantornya enggak kepikiran. Karena kita tenggelam dalam rutinitas. Makanya cara mengatasinya supaya kita tidak jenuh dalam apapun itu harus selalu ada perubahan-perubahan. Ada variasi, variable ya. Berganti apakah dari meja kursinya, apakah kaca temboknya, apakah lampunya, apakah sistemnya. Ya kan begitu kita bangun supaya setiap hari ada sesuatu yang berubah. Ketika seorang istri yang pakai lipsticknya merah bata. 14 tahun itu saja lama-lama suaminya bosan kok. Supaya jangan bosan. Gantilah lipsticknya yang warnanya pink gitu. Kalau pagi pakai pink ya. Nah kalau malam merah tua kan gitu. Iya. Kemudian minyak wanginya juga. Jangan minyak wangi apa namanya. Minyak wangi nyong-nyong tuh. Yang ada gambar ikannya tuh. Iya dong. Akan menjenuhkan. Baju juga sama. Enggak fashionable ya. Baju gitu aja pakai apa namanya. Ondor seperti itu. Itu menjenuhkan. Makeup kita juga sama. Minyak wangi berganti terus. Kalau perlu seperti kita yang dulu kawi udah 10 tahun buang aja udah. Udah banyak gambar puluhnya kok. Ya ganti yang baru. Kalau perlu juga ranjangnya diputer menghadap harap, menghadap timur. Supaya ada refreshing, ada pembaharuan. Sehingga kita juga dalam berhias kita mengharapkan kira-kira suami saya melihat saya pangling gitu. Ya kan. Kalau perlu ya alihnya ditebelin gitu. Kalau perlu ditapos kalian gitu. Kita terus berdandan memperbaiki diri. Masakan juga sama. Suami kita akan jenuh makan di rumah. Kalau tiap hari kita ngoreng ontak. Apa ontak tuh? Ontum tawa aja. Lama-lama juga. Dia bosen lah malam semacam itu. Jadi dalam perusahaan, dalam rumah tangga. Untuk menghargai jenuhan. Kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan. Ya variasi-variasi.